Pemirsa Pemilihan Kepala Desa Serentak atau Pilkades Serentak di Kabupaten Bandung akan digelar di 199 desa yang tersebar di 30 kecamatan di Kabupaten Bandung. Pilkades akan digelar pada 26 Oktober 2019. Kapolsek Marga Asih AKP Iwan Setiawan mengutarakan, menghadapi pemilihan Kepala Desa, Kepolisian Sektor Marga Asih telah melakukan pendekatan kepada tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh pemuda, dan tokoh lainnya. Tujuannya Yanni untuk menjaga ketertiban selama proses Pilkades diselenggarakan. Di Marga Asih ada 4 desa yang akan menyelenggarakan Pilkades, Yanni Desa Nanjung, Marga Asih, Mekar Rahayu, dan Rahayu. Kerawanan-kerawanan di 4 desa yang akan melaksanakan Pilkades Serentak tahun 2019 ini, kami sudah melakukan beberapa langkah, diantaranya kami melakukan pendekatan terhadap tokoh-tokoh masyarakat. Untuk yang rawan sendiri, sementara memang kami mempeng belum ada yang berlebihan, namun demikian kita tidak underestimate, tetap kita lakukan tidak hantikan preventif, maupun preventif kepada masyarakat. Pihak kepolisian sektor Marga Asih pun berharap, agar warga tidak mudah terprovokasi oleh pihak manapun, agar Pilkades Serentak yang digelar di 4 daerah bisa berjalan kondusif.